10 potret transformasi Happy Asmara, kini Queen of Ambiar akui dulu pernah jadi tukang ngarit. Happy Asmara merupakan salah satu penyanyi dangdut tanah air yang sukses dengan pendapatan yang fantastis. Namun, dulunya ia mengaku sempat menjadi tukang ngarit demi membantu keluarga. Lantas, seperti apa potret transformasi sang biduan asal ke diri itu? Dilansir dari Walk Rain, Happy Asmara merupakan salah satu penyanyi dangdut tanah air yang sukses. Perempuan asal ke diri ini memiliki jumlah followers dan subscriber yang fantastis. Berkat kesuksesannya ini, Happy berhasil meraih pendapatan yang cukup fantastis. Pendapatan Happy diprediksi meraih 60 juta hingga 600 juta hanya dari Youtubenya saja. Dalam setahun, pelantut Dalan Diani ini bisa meraih untuk mencapai 490 juta hingga 8 miliar. Ditambah dari manggung konser, bundi-bundi uang terus mengalir ke kantong sang biduan cantik. Namun, dibalik kisah, sukses Happy perjalanan karirnya tak mudah. Ia menyanyi dari panggung ke panggung, mulai dari kelaran festival lokal di Jawa Timur, bernikahan hingga tampil sebagai siden dalam acara pewayangan. Bukan cuma itu saja, Happy bahkan sampai pernah jadi tukang ngarit atau tukang mencari rumput demi membantu keluarga. Kini telah sukses, Happy merasa masih bermimpi. Lantas, seperti apa penampilan pelantun Satru ini dari waktu ke waktu? Yang pertama, biduan asal kediri. Happy Asmara merupakan pedangrut kelahiran 10 Juli 1999. Yang saat ini, ia geda berusia 25 tahun. Nama aslinya adalah Happy Rizmanda Hendra Nata. Dan berasal dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ia merupakan putri sulung dari 4 bersaudara dari pasangan Hendrosi Swantoro dan Duiyu Selianti. Tampak Happy kecil memiliki pesona yang manis dengan rambut agak ika. Yang kedua, bakat musik warisan sang kakek. Dalam sebuah wawancara, Happy mengatakan bahwa bakat musiknya bukan diwariskan dari kedua orang tua, namun dari sang kakek. Ketika berusia kurang lebih 10 tahun, Happy pernah terpilih menjadi salah satu model untuk sebuah majalah anak-anak. Bakatnya dalam bidang tarik suara mulai terlihat seiring berjalannya waktu. Lantas, pada saat mengenyam pendidikan SMP, ia mulai melatih vokalnya. Yang ketiga, suka ikut jaranan saat kecil. Kecintaan Happy terhadap seni sudah terlihat sejak ia masih belia. Salah satunya adalah dengan mengikuti acara festival seni jaranan seperti yang terabadikan pada potret di atas. Happy kecil terlihat mengenakan busana ala pemain jaranan dengan riasan khas. Tak sendiri, ia mengabadikan momen bersama rekan sejawatnya. Cantik sejak dulu. Kecantikan Happy ternyata telah memancar sejak belia. Happy mengenang masa-masa sekolah menengah atas atau SMA yang penuh kebahagiaan. Ia mengunggap potret dirinya mengenakan seragam putih abu-abu dan tersenyum memperlihatkan kikinya yang berbehel. Nyanyi dari panggung ke panggung Seperti yang diketahui, Happy mulai karir dari nol dan menyanyi dari panggung ke panggung seperti para momen di atas. Setelah mengijak bangku SMA, ia mulai direkrut perusahaan rekaman dan tergabung dalam beberapa orkes dangdut di Jawa Timur dengan bayaran yang kecil. Selain dangdut, Happy ternyata pernah menjejal jenre rocker bahkan menapaki karir sebagai vokalis band indie di kota kelahirannya. Potret berhijab curi perhatiannya. Dari deretan potret-potret lawas yang diunggah Happy, salah satu yang menarik adalah ketika ia berhijab. Parasnya terlihat mangklingi dan warganet memujinya tanpa adem. Happy memakai kemeja bergaris dipadu dengan hijab bunga-bunga dan mengambil foto di depan rumahnya. Yang ketujuh, jagung arit alias mencari rumput. Sebelumnya, disebutkan bahwa Happy pernah menjadi tukang ngarit untuk membantu perekonomian keluarga. Meskipunlah sukses, ternyata kemampuan ngarit Happy tak memudar. Selain itu pelantun balik kanan way, ini tak jaim pamer momen dirinya tanpa riasan. Happy sendiri sempat mengaku bahwa sebagai anak desa, ngarit adalah sudah wajar ia lakukan. Yang kedelapan, buat gebrakan musik di tahun 2019. Lagu bertajuk tak ikhlas no menjadi salah satu karya Happy yang paling populer dirilis pada tahun 2019. Namanya semakin dikenal, luas pasuka merilis single bertajuk Dalandriane. Lagu tak ikhlas no menduduki posisi trending di Youtube Indonesia hingga ditonton jutaan kali. Hingga berita ini diturunkan, lagu ini telah meraih 56,9 juta views, meraih banyak trofi, penghargaan dari acara bergengsi. Happy telah meraih banyak penghargaan dalam karir musiknya, usia masuk nominasi berkali-kali diajang penghargaan bergengsi. Happy meraih trofi pertamanya pada tahun 2020 lewat Apakah Itu Cinta, kategori pop dude terpopuler dari anugerah danggut Indonesia. Kemudian dia meraih serangkaian penghargaan seperti penyanyi Ambiar Wanita Terbaik dan lagu Patah Hati Terambiar dan Ambiar Awards 2020. Happy juga meraih trofi penghargaan artis solo pria atau wanita danggut berbahasa daerah terbaik dari anugerah musik Indonesia. Banyak penghargaan lainnya yang diraih oleh Happy. Yang ke sepuluh, julukan Queen of Ambiar. Happy meraih julukan Queen of Ambiar atau The Queen of Broken Heart lantaran lagu yang dibawakannya berkisahkan patah hati, putus cinta, dan lagu bernuansa sedih lainnya. Makin sukses, Happy juga melahirkan sayap ke dunia acting dengan memintangi film pendek parodi bertajuk KKN di Desa Penori atau Balet pada tahun 2021. Happy kembali memproduksi sekaligus memintangi serial web bergenre komedi bertajuk Serintil Mencari Cinta. Happy berperan sebagai produser sekaligus tokoh utamanya.